Nurdin M. Top tewas dan pemirsa untuk mengetahui informasi terbaru dari Temanggung, Jawa Tengah. Kita kembali bergabung bersama Anissa Sastrowi Logo. Anissa? Iya Indra? Iya, ada informasi terbaru apa pasca penyergapan dan juga olah TKP di rumah Mozari? Iya Indra, yang dapat kami informasikan saat ini bahwa situasi masih aman dan terkendali. Ini terlihat dari banyaknya warga masyarakat yang masih ingin mengetahui seperti apa lokasi penggerebekan ataupun pengepungan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di rumah tersangka teroris, yaitu rumah Muh Zahri. Dan memang saat ini bisa Anda lihat juga di belakang saya bahwa di jalan masuk menuju ke rumah tersebut, yaitu akses masuk melalui arah barat di tempat saya berada saat ini dipenuhi oleh wartawan. Dan warga karena mereka sudah bisa mendekat, akhirnya mereka tidak berkumpul di tempat ini seperti beberapa jam yang lalu. Dan dapat kami informasikan pula bahwa memang sempat berkembang berbagai versi cerita mengenai kronologis kejadian. Seperti adanya pertanyaan bahwa kalau memang betul ada 4 orang tersangka teroris yang ada di dalam rumah, namun hanya ada satu peti jenazah yang kemudian digotong keluar, maka kepanakah 3 orang lainnya? Nah ini sempat berkembang bahwa tadi ada beberapa warga yang mengatakan, tetapi ini mungkin memang perlu ditanyakan juga kebenarannya bahwa mereka melihat di dalam mobil kijang berwarna hitam yang tadi juga hadir beserta rombongan mobil yang hadir di lokasi ini, bahwa di dalam mobil tersebut terdapat 3 orang dengan tangan terikat. Namun sementara itu, kontributor Metro TV juga melihat bahwa Muzahri itu juga ada di dalam mobil kijang, tapi tidak tahu bahwa itu mobil kijang sama atau tidak. Jadi memang lalu kemudian menjadi banyak kemungkinan yang ada apakah memang Muzahri ini bagaimana statusnya? Dia adalah pemilik rumah, dia adalah seorang kakek berusia 70 tahun, lalu apakah 3 orang lainnya ini adalah orang-orang baru ataukah termasuk dengan Muzahri atau juga dengan istrinya? Dan bagaimana status mereka saat ini juga kita belum mendapatkan informasi yang pasti dari kepolisian. Sementara itu rumah saat ini dalam keadaan kosong dan apabila beberapa jam lalu pihak kepolisian masih sibuk, Indra untuk mengeluarkan benda-benda yang ada di dalam rumah seperti ada berkas-berkas dan juga beberapa benda lain seperti bantal, guling, dan sisa-sisa perlindungan diri yang diduga dilakukan oleh Nurdin Emtop. Saat ini benda-benda tersebut sudah bersih karena mungkin pihak aparat kepolisian takut hal-hal itu akan semakin menarik perhatian warga sehingga akan menyulitkan pihak kepolisian karena saat ini warga berbondong-bondong masih antusias untuk melihat di sekitar lokasi kejadian Indra.